Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar video sederhanaku kali ini aku ambil sekitar jam setengah 6 pagi seperti biasa hari ini aku masaknya sederhana aja rencananya ini aku mau ngegoreng tempe ikan asing, nyambel sama ngerebus sayur siwilan supaya lebih gurih sebelum digoreng tempenya aku rendam dengan bawang putih dan garam yang diulek kemudian disini ada tepung paye ini tepung paye jadi ya guys ya aku suka banget pakai tepung paye yang ini karena cuma nambahin air aja menurut aku kalau buat ngegoreng sesuatu ini rasanya sudah pas banget, nah ngomong-ngomong ini untuk sayur siwilanya sudah setengah mateng, sambil nunggu sayur siwilanya mateng ini aku mau ngegoreng tempe nah setelah tempenya mateng ini aku lanjut mau ngegoreng ikan asin untuk jenis ikan asinnya kali ini aku pakai jenis ikan asin bangko, karena menurut aku ikan bangko ini cocok banget kalau dipakaiin tepung jadi nanti rasanya itu gurih ya temen-temen nah selesai ngegoreng ikan asin disini aku mau lanjut ngegoreng sambal untuk bahan-bahannya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit dan tomat seperti sambal pada umumnya ini aku tambahin terasi, gula dan garam secukupnya nah ini dia temen-temen masakan sederhanaku hari ini alhamdulillah bersyukur banget walaupun menunya sangat sederhana nah sekitar jam setengah tujuh sebelum pak suami berangkat kerja ini suami aku lagi sarapan tapi sarapannya kali ini sendirian karena barusan aku habis makan pisang jadi aku gak ikut sarapan oh ya temen-temen karena kali ini suami aku itu pakai celana pendek jadi biar dengkulnya itu gak kelihatan aku tutupin pakai stiker seperti itu ya walaupun agak mengganggu tapi ini untuk kebaikan ya guys ya sekitar jam 8 pagi ini aku sudah selesai mencuci baju dan ini mau ngejemur alhamdulillah pagi ini cerah banget karena kemarin seharian itu hujan dari pagi sampai sore gak ada panas-panasnya sama sekali ya semoga hari ini panas sampai seharian ya guys ya supaya cuci anakku kering semua setelah selesai ngejemur baju ini aku balik lagi ke dapur untuk cuci piring ngomongin masalah pekerjaan ibu rumah tangga emang gak ada habisnya ya guys ya nah belum selesai nyuci piring ini anak aku ternyata sudah bangun dan langsung nyamperin emaknya di dapur kalau anak aku sudah bangun seperti ini ini tandanya aku harus sudah melepaskan semua pekerjaan aku karena kali ini ayahnya itu sudah berangkat kerja ya teman-teman nah sekian dulu video sederhanaku kali ini sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati